Anda pernah mancing? Anda hobi memancing? Berburu mungkin? Atau permainan serupa? Pernahkah Anda ketika memancing berpikir betapa dungunya ikan itu? Sekian banyak pemancing, semuanya umpan yang memang enak. Dipilih umpan yang paling menarik bagi ikan. Tapi tidakkah ikan itu mengambil pelajaran temannya kecantol, ayahnya mungkin kecantol, anaknya mungkin kecantol, istrinya mungkin kecantol, kelompoknya kecantol. Itu tidak ada ya. Ikan yang jerah, jerah dipancing, membuat sosialisasi di dunia ikan. Awas, jangan mau makan umpan yang ada pancingnya. Waspada, ada sekerumpunan manusia yang hobi menjebak kita. Itulah ikan. Dungu memang karena tidak punya akal pikiran. Tapi yang jadi masalah, kalau yang dungu bagikan ikan adalah manusia. Dipancing, terkena. Dua kali dipancing, terkena lagi. Besok dipancing, terkena lagi. Memang namanya memancing. Selalu membawa umpan yang enak, lezat, menarik. Itulah filosofi pemancing. Bukan salah pemancing. Salah ikan kenapa mau dipancing. Salah ikan kenapa tidak mau berpikir. Pemancing karena dia lapar, ingin makan enak. Dan bermodalkan cacing, dia ingin mendapatkan ikan kakap. Bermodalkan udang sepotong, dia ingin mendapatkan ikan kakap yang besar. Bila dipanggang, dibakar, mencukupi satu rumah. Suami, istri, anaknya semua mencukupi. Jadi kalau dia pertahankan sepotong udang untuk satu anaknya saja tidak cukup. Itulah filosofi pemancing. Jadi jangan salahkan pemancing karena memang dia lapar. Dia butuh makan banyak, ingin mencukupi. Namun sayangnya, kok tidak pernah ada ikan yang mengambil pelajaran? Dungu memang. Tapi sangat disayangkan bila manusia bersifat seperti itu. Berapa lagi seperti itu. Bukannya Rasulullah SAW mengatakan, Layul dahul mu'minu min juhrin mertein. Tidak patut, tidak pantas, seorang muslim itu disengat dari satu lubang sebanyak dua kali. Apalagi tiga kali, apalagi empat kali. Para sejarawan, para ulama, orang bijak, telah sering memberikan petuah agar Anda bisa bersikap bijak tidak seperti ikan mengulang kesalahan nenek moyangnya. Ikan yang terpancing segera masuk ke dalam perut tukang pancing. Namun sayang, anak cucunya tidak pernah mengambil pelajaran. Sehingga, ayahnya menjadi korban, anaknya kembali menjadi korban, dan demikian seterusnya. Nenek moyang kita, bahkan kita, pernah mengalami kesalahan, pernah terperosok dalam lubang, pernah menjadi korban. Namun sayang kalau kita tidak mengambil pelajaran dari masa lalu yang pahit. Masa lalu bukan untuk diperingati dan diratapi. Masa lalu adalah sebuah pelajaran yang untuk dipelajari. Diambil hikmahnya dan kemudian dilupakan. Ditinggalkan. Masa lalu jangan menjadi hambatan untuk masa depan kita ambil ibrahnya. Jangan pernah menangis terus karena masa lalu. Karena kalaupun Anda tangisi, masa lalu Anda tidak akan pernah kembali. Tetapi, ambillah pelajaran. Jangan pernah tersengat dari satu lubang dua kali. Kalau Anda pernah terperosok sekali, jangan sekali lagi terperosok. Apalagi dua atau tiga. Sejarah kehidupan kita di negeri ini, jatuh dan bangun. Tokoh di negeri ini datang dan pergi. akan sangat bijak bila Anda bercermin. Bila Anda mengambil pelajaran dari hari kemarin. Hari yang telah lalu, tahun yang lalu, masa yang telah berlalu, Anda mengambil pelajaran siapakah? Dan apa yang terjadi di masa lalu? Ambilah pelajaran. Agar mereka yang kemarin menggigit Anda. agar mereka yang telah merebut mengubrak-abrik, memporak-porandakan warisan ibu-pertiwi kita. Menguras kekayaan negeri kita. Merusak tatanan moral naik umat kita. Memporak-porandakan akhlak tatanan agama kita. Hukum agama kita. Moral agama kita. Masyarakat kita. Jangan sekali lagi terulang. Kemudian mereka menjadi pemimpin kembali. Sehingga berpeluang untuk merubah kembali tatanan yang masih rusak ini. Moral kembali diacak-acak. Akhlak kembali dinodai. Kemudian norma-norma yang telah kita warisi dari ibu-pertiwi kita. Akan diacak-acak lagi. Kemakmuran yang sudah mulai dirasakan mulai berantakan lagi. Kenapa? Karena ternyata para pecundang kemarin saat ini masih berkeliaran. Saat ini masih banyak yang merasa bebas melenggang kangkung. Bahkan banyak yang mereka merasa bahkan sengaja untuk tidak merasa pernah gagal pernah menjerumuskan masyarakatnya sekarang datang kembali dengan seribu janji. Anda sebagai orang muslim camkanlah sabda Rasulullah SAW layul dahul mu'min min juharin merotein. Tidak pantas seorang mu'min disengat dua kali dari satu lubang. Ingat masa lalu Anda lima tahun sepuluh tahun lima belas tahun yang lalu dua puluh tahun yang lalu ingat jangan sampai kemarin yang telah menyaksarakan kita kembali akan menyaksarakan lagi. Ingat jangan mudah terbuai seperti ikan terbuai dengan umpan jadilah orang cerdas. Kayisun al-mu'minu Kayisun Fatin orang mu'min itu cerdas dan jeli tidak mudah terberdaya tidak mudah terberdaya oleh janji manis namun melihat fakta dan kenyataan tidak terulang janji manis semua orang bisa umpan semua orang bisa namun kesetiaan pengorbanan dan juga cinta tidak semua orang bisa memberikan hanya segelintir orang yang punya keikhlasan punya iman karanya dahulu putri nabi su'aib mewariskan satu pelajaran penting kepada kita yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran inna khairah menista cerita Al-Qawi Al-Amin Wai Ayah sehatnya orang yang pantas untuk engkau beri tanggung jawab menggembala kambing-kambingmu adalah Al-Qawi Al-Amin orang yang tangguh kuat profesional berilmu capable di sisi di sisi lain Amin dia amanah nah orang yang profesional kuat banyak para profesor dokter banyak yang langka adalah Amin karena sepatutnya anda bertanya siapakah Amin siapakah orang yang beriman yang memiliki amanah mereka lah orang-orang yang beriman orang-orang yang hidup bersama orang yang beriman orang-orang yang didukung oleh orang-orang yang beriman dia beriman punya tembok yang beriman dia beriman punya komunitas orang-orang yang beriman karena Rasulullah s.w.t telah menyatakan mengisyaratkan akan hal ini dalam sabdanya La imana liman la amanat lahu tidak beriman orang yang tidak memiliki amanah cermatilah camkanlah bagaimana Rasulullah s.w.t mengaitkan antara iman dan amanah sehingga dapat diambil pelajaran bahwasannya dua hal ini saling berkaitan tidak beriman tidak akan pernah amanah tidak punya amanah berarti dia belum sepenuhnya menjadi orang yang mu'min walau dia berkata saya seorang muslim dia hanya muslim lisannya lahirnya muslim mu'min namun batinnya belum sepenuhnya sebagai orang mu'min karena Rasulullah s.w.t telah menegaskan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang begitu peka sehingga apa yang terjadi masyarakat sekitarnya merasa aman tidak pernah merasa terganggu tidak pernah merasa terancam baik dalam urusan dimah harta jiwa harta harga diri atau bahkan dalam urusan keutuhan agamanya inilah yang harus anda pertimbangkan iman profesional banyak cerdas banyak di negeri kita kita tidak kekurangan itu bangsa kita kurang kersang dari amanah kersang dari amanah kenapa? karena lunturnya nilai-nilai iman karena telah kaburnya batasan-batasan iman dengan semaraknya sekuler peman sekuler masyarakat semaraknya penyetaraan agama katanya semua agama sama sehingga muslim bergabung dengan nasrani kemudian yang hindu dan yang lainnya dianggap semua agama sama padahal tentu tidaklah sama yang muslim dengan yang kafir seakan-akan sama tidak akan sama yang amanah betul-betul orang yang telah merealisasikan iman di dalam hatinya bukan hanya slogan yang diucapkan bukan hanya kata-kata yang dilontarkan janji yang diobrol bukan namun betul-betul iman karena dahulu Umar Mulkattab pelajaran penting yang bisa kita petik dari seorang pemimpin yang sejati khalifah Rasulullah yang salam yaitu Umar Mulkattab suatu hari ada orang yang memberikan rekomendasi di hadapan Umar Mulkattab Maka Umar Mulkattab tidak serta-merta mempercayai rekomendasi tersebut namun dia lebih jauh menggali tentang akurasi rekomendasi tersebut bila berkata pernahkah engkau bersafar dengannya berduaan katanya tidak pernahkah engkau berdagang berjual beli dengannya walau hanya senilai satu dirham katanya tidak pernahkah engkau menjadi tetangganya katanya juga bukan tidak pernah bertetangga dengannya kalau demikian engkau belum mengenal orang ini apa yang anda saksikan anda dengar selama ini barulah janji barulah cerita namun fakta anda belum melihatnya banyak figur yang konon katanya bagus namun itu baru sekedar cerita anda belum merasakannya karena jangan berburu percaya dengan sebuah berita sampai anda benar-benar melihat track recordnya bukti hasil kerjanya juga hanya melihat hasil kerja yang sementara namun lihatlah hasil kerja yang nyata bisa dirasakan bisa dirasakan bukan sekedar manis di bibir manis di ucapan padahal di belakangnya bersembunyi sekian tim sekian kelompok orang-orang yang tidak pantas dipercaya percayalah ambillah pelajaran dari masa lalu jangan mudah terberdaya cerdaslah jadi orang yang muslim cerdas lihai dan bijak sehingga tidak mudah terberdaya tidak mengulang kesalahan yang telah terjadi atau yang pernah terjadi tidak seperti ikan yang tidak pernah jera dipancing oleh para pemancing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih